Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16 Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita, juga tahunnya tidak dapat diselidiki. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Amsal 12 ayat 3 Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17 Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesos 2 ayat 10 Janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Matius 7 ayat 1 dan 2 Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Masmur 33 ayat 4 Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Masmur 138 ayat 8 Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar, di depan banyak saksi. 1 Timotius 6 ayat 12 Diamlah dan ketahuilah, bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Masmur 46 ayat 11 Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu, dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46 ayat 4 Mengapa engkau tertekan? Hai jiwaku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Masmur 42 ayat 6 Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Masmur 103 ayat 12 Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Galatia 6 ayat 15 Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Hamzah 16 ayat 7 Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia. Filipi 3 ayat 8 dan 9 Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Matius 4 ayat 23 Tetapi, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Efesus 4 ayat 7 Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Kisah para Rasul 10 ayat 34 dan 35 Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6 Sebab Kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya Masmur 117 ayat 2 Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan Masmur bagi namamu Ya Yang Maha Tinggi Masmur 92 ayat 2 Sebab itu siapkanlah akal budimu Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus 1 Petrus 1 ayat 13 Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Ibrani 11 ayat 1 Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku sebab aku menanti nantikan engkal Masmur 25 ayat 21 Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah 2 Korintus 4 ayat 2 Setiap orang yang kepadanya banyak diberi daripadanya akan banyak dituntut dan kepada siapa yang banyak dipercayakan daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut Lukas 12 ayat 48 Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang Kolose 4 ayat 6 Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu jangan marah itu hanya membawa kepada kejahatan Masmur 37 ayat 8 sehingga